Jepang dapat kabar buruk sebelum bertandang ke markas Timnas Indonesia. Tim Samurai Biru bakal bertandang ke markas Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal digelar pada 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tim Samurai Biru punya kabar buruk sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026. Jepang terancam kehilangan ujung tombak andalanya, yaitu Ayase Ueda. Ayase Ueda dikabarkan telah mengalami cedera. Penyerang 26 tahun tersebut mengalami cedera usai timnya kalah 0-2 dari Ajax Amsterdam di Eredivisi, Kamis, 31 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh juru taktik Feyenoord, Brian Priske. Priske khawatir dia tidak bisa mengandalkan Ayase Ueda untuk saat ini. Striker asal Jepang itu mengalami cedera sebelum babak pertama saat berakhir. Kelihatannya tidak bagus, kata Priske saat konferensi pers usai laga lawan Ajax Amsterdam di lansir bolasport.com dari The Telegraph. Ueda mengalami cedera hamstring. Priske mengungkapkan bahwa striker 26 tahun tersebut harus menepi selama beberapa pekan. Dia mengalami cedera hamstring, ujar Brian Priske. Kami mungkin harus merindukannya selama beberapa minggu, ujarnya. Kondisi tersebut tentu jadi kabar kurang menyenangkan bagi Jepang. Pasalnya, jarak dengan laga timnas Indonesia versus Jepang tinggal 16 hari lagi. Jika absen lebih dari dua pekan, maka Ayase Ueda dipastikan absen. Tentu, absennya Ueda jelas kurang menguntungkan sesaat sebelum jumpa timnas Indonesia. Penyerang 26 tahun tersebut punya sejarah bagus saat jumpa timnas Indonesia. Dirinya pernah tampil lawan timnas Indonesia saat main di Piala Asia 2023. Ayase Ueda tampil menggila di depan gawang timnas Indonesia. Penyerang 26 tahun tersebut mencetak dua gol pada laga tersebut. Tim Samurai Biru sukses mengantongi kemenangan 3-1 atas squad Garuda. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!